Hai di sini selesai dengan sebuah masalah namun apapun masanya minumnya tebu atau sosok gitu ya selalu hari memasaknya semuanya di semuai plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya soal nomor satu nih kayak gini soalnya guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan banyak waktu sehingga menghabiskan banyak waktu asingga banyak sore ini ada dua sore saya teknis siapa yang ngerti manggih berarti salah maka gitu ya oke orang-orang soalnya nih guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa lebih dipokuskan untuk mempersiapkan dan mengevalasi proses pembelajaran itu sendiri nah curhat kayaknya nih gede atas pertanyaan sebut RPP disedakan dengan prinsip blablabla a berotasi pada besedik B singkat padat dan jelas C hemat di fleksibel hei keterkaitan Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa tahun 2019 yang lalu nih berarti kurang lebih ya berapa tahun yang lalu lah satu tahun ya kurang gitu ya telah diterbitkan surat edaran nah jadi ini sudah dimuat di surat edaran Mendikbud kawan-kawan surat edaran Mendikbud iya nomor 14 tahun eh sorry nomornya di sini lah nomor 14 tahun 2019 2016 nah ini cara mudah mengingatnya kawan-kawan ingat undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 ya kalau ini nomor 14 tahun 2019 itu surat edaran Mendikbud ya ingat surat edaran bukan Permendikbud ya se tapi ini Permendikbud eh sorry bukan Permendikbud tapi disini SM Mendikbud ya terkait apa terkait dengan penyederhanaan penyusunan RPP gitu kawan-kawan dimana sebagai di dalam surat ini sudah ditentukan bahwa dalam penyusun prinsip pembuatan RPP terbaru itu prinsip pembuatan RPP terbaru berdasarkan Permendikbud ini satu nah dia harus efektif nah efektif artinya apa dia mencapai tujuan pembelajaran gitu ya ini mencapai tujuan pembelajaran nah jadi susun rp2 susun untuk mencapai tujuan pembelajaran pembelajaran gitu kemudian efisien nah kalau PCN itu efisien dia rp2 susun dengan singkat padat dan jelas gitu maksudnya tidak menghabiskan banyak waktu gitu lah ya ini tidak menghabiskan banyak waktu tidak menghabiskan banyak waktu menghabiskan banyak waktu banyak waktu kayak gini nih eh dan yang terakhir ini adalah saat prinsipnya adalah berorientasi berorientasi pada peserta didik peserta didik nah ini dia kawan-kawan jadi prinsip penyusunan RPP terbaru berdasarkan surat edaran medikbud nomor 14 tahun 2012 itu ada tiga efektif dia itu harus mencapai tujuan pembelajaran efisien tidak menghabiskan banyak waktu artinya tidak membuat guru itu kecapean kelelahan gitu ya karena jangan sampai semuanya waktu yang tersisa dihabis waktu yang ada dihabis dibuat RPP gitu maksudnya jadi biar bisa waktunya terlalu asal dan lebih dipokuskan pada mempersiapkan dan mengaperasi proses pembelajaran ya karena yang namanya pembelajaran itu harus ada pelasi gitu jangan sampai waktu itu dihobis digunakan untuk buat RPP yang begitu rinci gitu kan walaupun sebetulnya bagus ya jadi untuk kawan-kawan yang sekarang berperansi guru dan sudah membuat RPP dengan DG itu juga bagus ya tidak masalah asal tidak membebani diri sendiri aja gitu kawan-kawan ya nah berarti kalau begitu yang mana jawabannya iya betul yang A ya ini sangat pada jendela bukan hemat bukan hemat emangnya apa itu ya bukan hemat yang lebih fleksibel keterangan dia jadi kalau gitu coba yang begitu kawan-kawan asin jadinya jadi sedikit mantap gitu ya kawan-kawan sekali lagi maka dikatakan bahwa dalam penyusunan RPP berdasarkan surat edaran mendikut nomor belas tahun 2011 itu harus mengalami tiga prinsip prinsip efektif pcsn dan berorientasi pada peserta didik ada pun untuk kawan-kawan yang berposisi guru sekarang ini sudah membuat RPP dengan cara rinci apakah itu salah itu tidak salah gitu kan ya yang salah itu itu adalah tidak yang tidak membuat gitu kan aja kalau kita tidak membuat RPP itu yang salah kalau sudah membuat dengan rinci asa tidak menyita banyak waktu maksudnya tidak merasa terbebani lah gitu kawan-kawan yang berposisi guru itu tidak ada masalahnya gitu kawan-kawan ya Oke itu nomor satu next number two disini sudah sedihkan sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya tebutur sosial luar di peserta dengan sepenuhi semai pus so lusian berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya sana soal nomor dua kayak gini soalnya nih penyusunan RPP yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan kemudian ketertarikan dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas merupakan penyusunan RPP dengan prinsip bla 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 e efektif b efisien c berorientasi pada peserta didik keempat c kete ketergian dan keterpaduan habar usaha sudah dikatakan ya bahwa di dalam per se-se surat udara mendikbud mendikbud nomor sekalian mengingat kembali ya 14 tahun 2019 bahwa prinsip penyusunan RPP itu ada 31 efektif dia harus mencapai tujuan pembelajaran mencapai tujuan kemudian efisien-efisien itu tidak beros waktu ya tidak menghabiskan banyak itu tidak menghabiskan banyak waktu dan berotasi pada peserta didik berorientasi pada peserta didik gitu kawan-kawan Nah kalau penyusunan RPP dengan mempertimbangkan kesiapan ketertarikan dan kebutuhan belajar sedikit berarti penyusunan RPP dengan prinsip apa nah berarti pada peserta didikkan kawan-kawan ya bukan efektif wrong ini efisien wrong ini betul ini wrong ini wrong berarti jawaban itu yang cek begitu kan kawan-kawan adesan hidup-hidup jadi seri mantap kalau mantap next soal nomor 3 ini soal nomor 3 berikut adalah komponen inti dan penyusunan RPP sesuai surat udara mendikbud nomor ah lagi-lagi ya berikut adalah komponen inti dalam penyusunan RPP sesuai udara mendikbud nomor plus 11 yaitu A penilaian B kompetensi isi B kompetensi hasar C mode-d mode pembelajaran E metode pembelajaran oke kawan-kawan pertama ya kita hadapi dulu yang selesai jadi semuai persolusi yang berapa iya betul beres-beres sih gitu kan ya jadi kawan-kawan di permen sorry bukan perbeda ya DSE DSE mendikbud ini DSE mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini nih perlu kita ketahui bahwa komponen inti dari penyusunan RPP itu ada tiga asat apa saja satu dia harus ada tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran di komponennya pembelajaran yang semula itu ada 13 ya 13 karena dibut disebut penyedah ranaan dengan ini jadi tiga diantaranya ada satu tujuan pembelajaran dua harus ada kegiatan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran nah disini termasuk kegiatan pembelajaran ke langkah-langkah pembelajaran dan ketiga itu adalah penilaian nah itu saking penilaian pentingnya penilaian nah jadi ada tiga berarti kalau begitu yang mana nih kompetensi nggak ada harus sekarang ya gua berdasarkan garus model juga ini sudah terkaper di malangkala pembelajaran metode juga sama berarti kalau begitu jawabannya betul-betul yang begitu kan kawan-kawan asin tidak minap jadi seri mantap gitu kan ya jadi yang asalnya 13 komponen disedarkan jadi 23 komponen asalnya ini sekarang ini berdasarkan se-meni pun nomor 14 kalau ini yang 13 komponen itu berdasarkan baru ini permendikbud permendikbud nomor berapa iya betul 22 tahun 2016 ini kawan-kawan silakan download nanti ya eh 2016 sorry download baca aja gitu oke next number four nah disini sudah sekian sebuah masalah nomor-nomor masalahnya minyak tepuk tuh susu gitu ya selalu ada masalah yang sebenarnya di semua ibu solution biar apa iya betul biar sudah sih gitu ya berikut merupakan komponen rbp sebelum adanya surat edaran mendikbud nomor 14 tahun 25 loh sorry sorry bukan 25 kali ini undang-undang guru donor sen ya sorry di seri 2019 nih jadi sebelum adanya komponen rbp sebelum ada eh sorry maksudnya sebelum adanya surat edaran mendikbud nomor 14 tahun 25 komponen itu udah 13 kawan-kawan ya dan itu ada di permendikbud di permendikbud nomor tadi barusan ya ya permendikbud nomor berapa iya betul ya permendikbud nomor 22 tahun 2016 nanti kawan-kawan download aja ya silahkan sejati di Google dengan kata kunci permendikbud nomor 22 tahun bahwa bahwa komponen rbp sebelumnya sebelum ada ini yang barusan itu ada ketujuan kemudian langkah-langkah sama penilaian itu sebelumnya ada harus ada identitas sekolah kawan-kawan kemudian identitas kelas pembelajaran kelas ada semester ditulis materi pokok baru ke lokasi waktu kalau SD itu berapa menit kalau sampai berapa menit kalau sama itu kan 45 menit sampai 40 menit ya tujuan pembelajaran kemudian KD ada kemudian setelah tujuan baru KD nih jadi kalau di permendikbud nomor kemudian materi pelajarannya apa metodenya apa media-nya apa sumber belajarnya apa langkah-langkahnya bagaimana dan penilaian itu dia berarti satu kan 12345678 9 10 11 12 seri-seri ulangi 12345677 8 pk ya 9 10 11 12 13 14 walaupun beberapa orang yang danyuti 13 mungkin ini disatuin ya ada identitas ya itu sekolah sama jelas mata pelajaran itu sama hak itu karena jadi ada ya jadi kalau di sini yang mana nih ini identitas identitas ini yang salahnya dimana ini betul ini betul kelas juga betul materi juga betul setelah alokasi waktu betul tujuan ada KD IPK yang nggak ada di sini IPK nya kurang mati ya itu setelah pk materi metode media jadi medianya apa metode dulu baru media gitu kan ya sumber belajar langkah-langkah penilaian kalau ini apa nih yang nggak ada materi pokok kelas semester nggak ada di sini ya Oke kalian ini nggak ada nyawa identitas kelas semester materi pokok lokasi waktu tujuan KD IPK sama materi metode media pembelajaran nggak ada jadi sebelum sesudah metode harus ada media baru sumber belajar langkah-langkah baru penilaian kalau ini identitas-identitas semesta materi pokok ah oke alokasi waktu betul tujuan KD IPK materi pembelajaran metode media pembelajaran langkah-langkah penilaian ini apa yang salahnya nih identitas ada identitas mata pelajaran ada kelas semester ada materi pokok ada alokasi waktu ada ha tujuan pembelajaran ada KDPK ada materi ada metode ada media ada sumber belajar ada Oh sumber belajar yang nggak ada di sini ya setelah media seharusnya ada sumber belajar ini berarti langkah-langkah baru pilihan ya ini wrong berarti jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor tidak yang begitu kan kan anasin ini nabi-nabi jadi